Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekan-rekan sekalian jumpa lagi bersama saya Ahyan Arief Kali ini saya akan mereview salah satu produk yaitu Matabor merek Bosch Bosch ini merupakan merek yang sangat terkenal dan sudah teruji dari semua produk-produk perkakas atau pertukangannya Matabor ini saya beli dari salah satu toko online untuk link pembelian silahkan cek di deskripsi video ini Oke kita langsung saja buka Untuk cara bukanya kita tinggal tarik yang ini Kemudian ya ini dia isinya Ya tempat perkakasnya cukup elegan dan cukup mantap Yang ini untuk tempat Matabornya kita bisa tekuk seperti ini Hingga 90 derajat Ini bisa dibaringkan bisa ditarik juga ke atas Ya untuk seri yang ini kita mendapatkan 33 unit atau 33 komponen Kemudian komponen-komponen ini terbagi atas masing-masing fungsi Yang pertama kita mendapatkan 5 buah Matabor tembok dan terdiri dari 4, 5, 6, 7, dan 8 mm Kemudian yang kedua kita mendapatkan 7 buah Matabor besi dari 2 hingga 5 mm Kemudian Matabor yang terakhir kita mendapatkan 6 Matabor kayu dengan ukuran 3 hingga 8 mm Komponen selanjutnya kita mendapatkan 10 mata obeng Di sini ada 3 mata obeng plus Kemudian 3 mata obeng minus Yang ini juga ada mata obeng plus juga Yang ini yang 2 Kemudian ini ada model bintang Masih masa mata obeng itu ada serinya Kemudian pada slotnya atau tempat atau lubang penyimpanannya Dan biasanya pada obeng itu juga ada nomor serinya Ya ini dia rekan-rekan sekalian Ya BH1 Tempatnya di sini Kemudian kita lihat yang lainnya Yang ini 6 Dan begitu pula untuk mata obeng yang lainnya Masing-masing ada nomor serinya Baik di slot maupun di obeng itu sendiri Untuk komponen selanjutnya Di sini kita mendapatkan mata sok obeng Ya seperti ini Yang terdiri atas 3 ukuran yaitu 7, 8, dan 10 mm Untuk komponen selanjutnya Di sini juga kita mendapatkan Universal Holder Magnetic Artinya ini adalah pegangan atau tempat melekatnya mata obeng Jadi ini mengandung magnet Untuk memasang mata obengnya Atau mata kunci sok ini Ya seperti ini Ada magnet di dalam Yang cukup kuat Kita tes Jadi rekan-rekan sekalian Ya dan yang ini yang akan masuk ke pegangan Atau holder pada mesin bor Untuk digunakan ketika kita akan memasang Atau melepas krup Kelengkapan yang terakhir Yang kita dapatkan dari paket BOS ini adalah Counter Sink Ini fungsinya untuk membuat lubang Pada penampang kayu Dimana baut akan melekat Sehingga pada bagian atas baut Itu akan tampak lebih rapi Karena ada ruang atau lubang Pada bagian atas Atau pada bagian kepala baut Saya rasa seperti itu rekan-rekan sekalian Untuk selanjutnya Silahkan saksikan video bagaimana perkakas Atau perangkat ini digunakan Sudah, bagiannya ini Terima kasih telah menonton! Atas baut akan tepaskan Cukup! Jangan lupa untuk mencucikan Masukan dan tidak tahu Jangan lupa untuk mencucikan Jangan lupa untuk mencari selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati